Karena Wak yang bikin si Dedra ini gak habis pikir Pas si Tante Dedra ini lagi sekarat di rumah sebelah Rumah omnya itu Keluarga Dedra ini dibikin kayak budek gitu loh Gak bisa denger teriakan-teriakan si Tante Dedra ini Yang lagi manggil-manggil keluarganya Dedra Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke Wak jadi di malam Jumat ini Seperti biasa ya aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa lagi Dan cerita kali ini tuh Serius miris plus sedih sih Wak Tentang keluarga yang menumbalkan keluarganya sendiri Tapi sebelum aku mulai bercerita Aku mau bilang terima kasih banyak buat kalian semuanya Sudah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita horor kalian kepada kami ya kan Masih terus aku baca sampai sekarang Wak aku seleksi tiap harinya ya kan Udah berapa net 7 ribu Gak berkurang Gak apa-apa sayang Udah baca minum obat Aku tiga kali sehari Aku baca itu email Terima kasih ya Jadi sekarang gak usah berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out Tapi Wak bentar dulu Dan kemana-mana dulu kalian Aku ingin menyampaikan kabar baik buat kalian ya Untuk kalian semua pecinta Scarlett Sekarang nih Keberbaiknya Scarlett sudah mengeluarkan versi full size Dari shower scrub Charming Freshie Dan juga Jolly Kok kayaknya aku pernah denger nama itu Ya karena betul sekali Wak Jadi ini adalah Shower scrub turunan dari body lotionnya Seneng kali gak sih kalian? Pernah dengarkan body lotion yang Charming Freshie Sama Jolly Sekarang mereka turunin lagi nih shower scrubnya Wak Dan tetep aja Wak Fungsinya sama aja kayak shower scrub Shower scrub Scarlett sebelumnya Yang pomegran, coffee, mango, sama cucumber Tuh apa lagu kan Ada tujuh berarti ya Sama-sama mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen Yang bisa membantu mencerahkan, melembabkan, dan juga menutrisi kulit tubuh kita Wak Ini adalah kabar bahagia kali buat aku juga di pribadi Karena aku tuh pecinta body lotionnya Jolly nih Wak Yang wanginya kayak black opium itu warna oranye Jolly-Jolly Ditambah lagi ada shower scrubnya Jadi berasa aku tuh kayak lagi mandi parfum black opium gitu loh So tunggu apa lagi buat kalian yang gak mau ketinggalan Buat nyoba shower scrub terbarunya dari Scarlett ini Kalian bisa langsung kunjungi Instagramnya Scarlett Di scarlett underscore whitening Dan langsung bisa di order Wak Melalui Scarlett Official Shop di Shopee Jangan sampai kehabisan kawannya Selamat mencoba dan terima kasih banyak Scarlett Oke Wak jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini Ini adalah cerita yang datang dari wawak aku yang berasal dari kota Tanggerang Yang namanya minta disamarin Wak Kita sebut aja namanya Dedra Wak ya Halo Dedra Dan di kisah kali ini Wak Dedra berbagi cerita horror yang dia alami bersama keluarganya Nah ceritanya tuh bermula di saat si Dedra sama keluarganya tinggal nyampur gitu Wak Sama keluarga dari ayahnya Tinggal nyampur nih maksudnya ada dua rumah gitu loh Wak Dalam satu pekarangan gitu ya kebayang ya Nah awalnya itu Wak Dedra sama keluarga itu betul-betul gak ngerasa ada yang aneh sama sekali Mereka hidup ya biasa-biasa aja Sampai akhirnya si Dedra sekeluarga ini pun mengalami sebuah kejadian horor Kejadian horornya itu terjadi pada tahun 2017 lalu Wak Lebih tepatnya waktu si Dedra ini kelas 10 semester 2 Nah awal kejadiannya itu Wak pas si Dedra ini lagi di sekolah Nah kegiatan rutin di sekolahnya si Dedra itu Wak Setiap paginya mereka akan selalu melaksanakan sholat duha berjamaah gitu Nah pas selesai sholat duha Wak Biasanya siswa-siswa itu ya udah bubar ke kelas masing-masing kan Atau gak ada juga tuh yang ke kantin Nah kalau kebiasaan si Dedra ini setelah sholat duha dia ini pasti ke kantin Tapi entah kenapa hari itu Dedra ini ngerasa malas kali Wak Gak cuma malas ke kantin tapi kayak malas ngapa-ngapain gitu Wak Akhirnya si Dedra ini mutusin lah untuk balik ke kelas aja Nah di kelas si Dedra itu diem aja Wak Gak tau deh ini mikirin apa Akhirnya gak lama setelah itu jam pelajaran pertama pun dimulai Nah pelajaran pertama itu Wak pelajaran agama yang ngebahas Quran dan hadis Kebetulan pada hari itu kelompoknya si Dedra ini yang maju buat kayak presentasi gitu lah Nah pas si Dedra ini mau maju Dedra ini gak bisa gerak Wak Dia masih tetap diem aja tuh gak bisa gerak Nah gak lama setelah itu tiba-tiba Dedra ini nangis Nangisnya tuh kayak sedih kali pokoknya dia nangis Nah itu temen-temennya kan heran nengok dia kan Kenapa nah ini lagi ada masalah Wak Nah disitu Wak si Dedra udah mulai agak sedikit gak sadar tuh Guru Dedra pun sampe bingung juga Kenapa si Dedra ini? Akhirnya guru si Dedra nyamperin lah ke tempat duduknya dia dan nanya Dedra kamu kenapa nah ada masalah Wak? Apalagi sakit? Kata Dedra ini gak ngerespon apa-apa Wak Tapi Dedra tetap kayak nangis Nah salah satu temen kelasnya si Dedra itu yang agak sedikit peka dan bisa gitu lah Kita panggilnya namanya Baskoro ya Nah Baskoro ini nyuruh salah satu temennya Dedra yang lain Untuk ngegenggam tangannya si Dedra Sambil bacain ayat kursi gitu sama surat-surat pendek kan Nah pas temen Dedra ini baca ayat kursi sama surat pendek itu Badan Dedra ini rasanya panas Wak sepanas-panasnya Kayak ada api tuh loh yang nempel di badannya si Dedra Nah disaat itu Dedra makin menjadi-jadi lagi nangis Makin ngeraung-neraung lagi dia Makin dipegang lah badannya Nah guru Dedra yang kebingungan pun akhirnya nyuruh lah kawannya si Dedra yang lain Buat manggil wali kelasnya si Dedra Kebetulan Wak wali kelasnya Dedra ini orangnya memang bisa lah gitu Kita panggil aja wali kelasnya Dedra ini Pak Omar ya Datang lah Pak Omar kan Pak Omar langsung nanya nih ke Dedra Kamu kenapa? Dedra tetep Wak gak ngerespon apa-apa Dedra tetep nangis aja dia Mungkin karena Pak Omar ini udah ngeliat nih ada yang aneh di diri si Dedra kan Akhirnya beliau pegang lah bagian badannya Dedra Pas bagian samping leher tuh sekitar pundak gitu lah Wya Pak Omar pegang pundak si Dedra kan sambil nanya lagi Tapi kali ini pertanyaannya berbeda Wak Pak Omar nanya Kamu siapa? Dari mana? Kenapa ada di tubuh adanya? Di saat itu Dedra sadar Wak Dan dia dengar tuh pertanyaannya Pak Omar Tapi Dedra ini masih gak bisa ngerespon gitu loh Dan di saat yang bersamaan Dedra ini jadi ketakutan sendiri Nah Pak Omar yang ngeliat si Dedra ini tidak merespon Nanya lagi Dari mana? Sambil pegang pundak si Dedra Wak Sebenernya juga Wak pada saat itu Dedra tau nih Pak Omar megangnya biasa aja Megang pundak itu biasa aja Tapi gak tau kenapa Dedra ini ngerasa kayak udah dicengkram kuat kali gitu ha Nah waktu ditanya kayak gitu barulah Dedra ini mau jawab Dan jawaban yang dikasih sama dirinya si Dedra itu Bikin semua orang yang ada di ruangan itu bengong Wak Dan bertanya-tanya Kalian tau si Dedra jawab apa? Dari omnya Dari omnya Suaranya kencang kali Wak terus teriak dia Nah dari situ Pak Omar pun langsung lah mulai baca-baca doa lagi nih Seluruh badan Dedra ini diusaha Pak Omar pun pada saat itu sedang berusaha mengeluarkan sosok yang masuk ke dalam tubuhnya si Dedra ini Dan setelah cukup lama Pak Omar ini berusaha mengeluarkan si sosok itu Akhirnya Pak Omar berhasil dan ngajak ngomong si Dedra Beliau bilang nanti waktu kamu pulang Sebelum masuk rumah baca ayat kursi ya nak ya Karena kita gak tau nih di rumah kamu ada apa-apa aja Dedra yang pada saat itu masih lemas cuma jawab Ya Pak Iya Pagi itu kelas Dedra pun kelewatan Wak Dua pelajaran karena ulah ya si sosok yang masuk ke tubuhnya si Dedra itu Pas pulang sekolah Dedra pun langsung Wak jalan keluar gerbang Dan ketemu sama mamanya Jadi memang dijemput mama ya si Dedra di tiap harinya Wak Di sepanjang perjalanan pulang Dedra akhirnya cerita lah sama mamanya kan Tentang kejadian yang dialaminya tadi pagi Mama Dedra denger itu langsung was-was lah Wak Apalagi waktu pas denger cerita bagian dari omnya Si Tantri pun jadinya langsung gak balik ke rumahnya Wak Tapi dia ngebawa si Dedra ke rumah kakak iparnya almarhum nenek Dedra dari pihak mamanya Paham ya Kakak ipar almarhum neneknya Dedra Kakak ipar mamanya Tante ya Kita sebut aja namanya Pak Gede ya Nah jadi Pak Gede ini bisa dibilang orang yang pintar peka dan bisa Wak Dalam hal-hal mistis gitu lah Nah sesampainya di rumahnya Pak Gede Wak Dedra dipegang nih kepalanya Abis dipegang Pak Gede bilang Gak apa-apa ini emang gak apa-apa kata dia gitu Tapi tetep jangan lengah ya neng Tetep zikir jaga uduk kalau bisa Kata Pak Gede Nah disaat itu mama Dedra ini kayak kurang yakin gitu loh Dengan kata-katanya Pak Gede Akhirnya mama Dedra ini pun mau mastiin lagi nih Dan nanya itu apa ya maksudnya Dari omnya tuh loh Gede Akhirnya Pak Gede pun mengkonfirmasi bahwa makhluk Makhluk yang tadi pagi masuk ke tubuhnya si Dedra itu adalah kirimannya dari omnya si Dedra Nah makhluk itu sebenarnya diperintahkan untuk nyerang Bapak Dedra Tapi karena Bapak Dedra ini rajin sholat, rajin ngaji Jadilah si makhluk itu gak bisa nyerang si ayahnya Dedra Dan malah nyasar ke Dedranya Karena Dedra bisa dibilang waktu itu ya agak masih bolong-bolong gitu lah Wak sholatnya Nah mulai dari situ Dedra tau lah bahwa om yang selama ini Dedra anggap baik Dia main ilmu hitam buat punya banyak uang Dan ayahnya si Dedra ini ternyata tau juga Wak tentang kelakuan adeknya ini Nah disaat ayah si Dedra ini tau beliau sempat nih Wak berusaha ngasih tau ke keluarga lainnya Kalau memang adeknya atau si om Dedra itu pake ilmu hitam Tapi disaat itu keluarga Dedra malah yang gak percaya lah Bahkan setelah kabar tentang ayahnya adeknya ini ngaduin kelakuan adeknya ini tersebar Si adeknya ini malah selalu ngejelek-jelekin ayahnya Dedra gitu lah Itu kata si Dedra Kenapa om gak langsung samperin aja si adeknya ya Entahlah itu pula ceritanya ya Kita gak usah ikut campurlah urusan keluarga itu Oke singkat cerita Wak Mulai pada saat itu setelah tau bahwa omnya itu berusaha ngirim sesuatu ke ayahnya Dedra Dedra pun sama keluarganya ya gak pernah makan makanan yang dikasih sama keluarga omnya Nah karena pada saat itu Wak ya mereka tau kalau omnya si Dedra ini nyerang melalui barang atau makanan yang mereka kasih gitu Dan kejadian mistisnya gak berakhir pas hari itu aja Wak Bahkan berlanjut sampe satu bulan Dimana setelah kejadian di sekolah itu setiap maghrib Dedra ini gak dikasih sendirian Wak Karena makhluk itu tetap berusaha masuk ke Dedra pas maghrib Kalau si Dedra ini dibiarin sendirian Dan kata si Dedra Wak cara si sosok itu masuk ke tubuhnya si Dedra itu bikin badan Dedra ini begetar kata ya Khususnya bagian kepala ya Kepala Dedra itu selalu kayak gemetar gitu loh Wak Kalau makhluk asral ini masuk kata si Dedra ya Nah tapi Wak dari segala kemistisan ini Dedra ini juga sempat bilang Ternyata ada sisi baiknya juga Karena dari kejadian itu keluarga Dedra ini jadi sering sholat bejamaah terus lapas maghrib sama Isa apalagi Dan sampe akhirnya pada suatu hari Wak Di saat mamanya si Dedra ini ngerasa si sosok itu kok gak ya pergi-pergi kan Mamanya Dedra ini ceritalah sama sepupunya Dedra yang memang juga bisa kayak gitu-gitu juga Kita panggil aja nama sepupu Dedra ini Bang Baren ya Nah kebetulan Bang Baren ini juga punya teman-teman yang bisa juga untuk nyembuhin orang-orang yang memang punya masalah sama hal-hal mistis gitu Kita panggil aja nama kawan-kawan Abang Baren ini Abang Gale sama Abang Suryo ya Jadi sepupunya Dedra ini punya dua kawan nah inilah orang berdua ini Nah akhirnya suatu hari janjir lah itu Wak Si Dedra, mamanya, bapak Dedra, Bang Baren, Bang Gale, Bang Suryo Lima nih mereka janjian lah ketemu di rumahnya si Dedra Nah pas nyampe di rumahnya si Dedra Wak Abang-abang itu ha gak mau masuk lewat pintu depan Pintu depan tuh pintu yang nempel sama rumah keluarga ayah dan rumah om yang ngirim itu katanya Mereka masuk lewat pintu samping, gerbang samping kan Nah pas nyampe ini Wak ketiga abang ini diam dia dulu Dia meratikan dulu sekitar rumah Terus mereka bilang kalau di rumah si Dedra itu gelap Wak katanya Kayak gak ada penghuninya gitu loh Toko-toko yang ada di samping rumah mereka ini pun juga kayak ketutup gitu semuanya Kayak gak ada yang buka gitu Wak Ini tiga orang yang bilang padahal semua toko itu aslinya buka Wak Nah kalau kata Bang Gale rumahnya Dedra itu kayak kuburan yang gelap yang gak ada apa-apa gitu Jadi maksudnya disini tuh Wak rumahnya si Dedra itu kayak ditutup gitu nga Dan ternyata semua kontrakan punya ayahnya si Dedra ini juga ditutup Biar gak ada orang yang bisa ngeliat gitu loh Ditutup ya ditutup Aku pernah denger sih yang kayak gini kayak kede kawan aku Padahal buka terus sepi terus ternyata pelanggannya tuh pada nge-DM kok tutup ya tokonya Padahal buka terus kayak ditutupin sama Jin gitu loh Nah balik lagi setelah ngeliat sekeliling rumah keluarga itu kurang lebih sekitar 5 menit Mereka bertiga pun makin masuk lagi nih ke bagian dalam rumah Nah tepatnya di kamarnya si Dedra Nah pas mereka masuk badan si Dedra ini bereaksi lagi Wak Dedra kayak orang yang lagi ketakutan setengah mati Tapi Dedra pada saat itu juga gak tau ini ketakutannya gara-gara apa Nah pas Bang Galih ini ngeliat ke arah si Dedra Dedra langsung munduk deh Wak Gak mau dia ngeliat mata ya Bang Galih Gitu Karena yang Dedra liat pada saat itu Wak Bata Bang Galih ini kayak mata orang yang marah gitu loh Orang yang galak gitu loh Dan gak lama setelah itu Wak Bang Suryo pun mulai lagi nih bagi tugas Bang Galih nanti megang si Dedra sambil baca-baca doa Bang Suryo duduk menghadap ke Qiblat Dan Dedra pun disuruh ngadap ke Qiblat juga Akhirnya pengobatan itu pun dilakukan Wak Yang berjalan kurang lebih 5 menitan lah Nah Bang Suryo yang lagi ngadap ke Qiblat itu pun mulai ngeluarin suara kayak raungan harimau gitu Wak Dan suara itu lumayan keras Dan Dedra selama diobatin sama Bang Galih sama Bang Suryo cuma bisa nangis aja Dedra gak bisa ngelakuin apa-apa lagi lah ya selain cuma nangis mau ngapain lagi dia Akhirnya setelah pengobatan selesai barulah Dedra tuh rasa pengen muntah kali Wak Tapi di saat dia muntah Muntah itu ya gak ngeluarin apa-apa cuma angin aja Bang Galih pada saat itu bilang muntah deh Muntahin aja semuanya jangan kok tahan-tahan muntahin Muntahin semuanya Dedra pun berusaha muntahin lagi tapi gak ada yang keluar gitu Angin aja Lalu setelah itu Wak Bang Galih pun mulai ngobrol lagi sama mama dan ayahnya Dedra Bang Galih bilang ini mah udah lama Bang Pok Memang dipanggil Bang Pok gara-gara orang tuh Betawi Dulu Abang pernah kerja ya sama adeknya Abang ini Kata si Galih ya Iya pernah Nah dari pas Abang kerja itu udah mulai diginiin sebenarnya Bang Mungkin karena Abang kerjanya jujur gitu gak mau ikut dia Dan emang dasarnya dia tuh memang gak suka sama Abang Bencinya dia ini makin menjadi waktu Abang bongkar semua kelakuannya ini ke keluarganya Abang Nah tapi karena Abang rajin sholat rajin ibadah dan yang lain-lainnya ya Si makhluk kiriman ini gak bisa ke Abang gitu Dia liat si Dedra jarang sholat terus suka di kamar aja Akhirnya dia pun nyamperin si Dedra lah ya Gini lah jadinya Bang Kata si Bang Galih ya Nah pernyataan Bang Galih ini pun kemudian dilanjut lagi sama Bang Suryo Bang Suryo juga bilang Empo nanti kalo Empo lagi nyuci beras Air cucian berasnya jangan dibuang ya Empo pake buat ngelem Eh ngelem pula ngepeluh bin rumah Dari depan sampe belakang pake air itu Nanti Empo taruin garam dikit aja Nanti garamnya saya kasih Soalnya ini garamnya garam khusus Po Garam kasar yang memang udah kayak didoain gitu mungkin ya Empo ngepelnya setiap sebelum maghrib ya Po ya Terus ini si Dedra jangan dikasih sendirian kalo mau maghrib Bawa keluar jangan di kamar aja Kalo mau ditemenin juga harus di ruang tamu ya Empo Katanya Bang Suryo Nah mama dan ayahnya Dedra pada saat itu ya Cuma bisa diam aja mendengar masukan dari Bang Galih dan Bang Suryo Ditampung semuanya mereka coba melaksanakannya nanti Nah abis pengobatan itu udah selesai kejadiannya Wak Belum Setelah rumah Dedra ini didatangin sama Bang Galih Dan yang lainnya itu Wak Kejadiannya malah semakin gak masuk di akal lagi Kata Dedra Oke apa? Kejadian pertama nih Wak Setelah pengobatan itu Pas di malam jumatnya Wak Di saat Dedra ini lagi main handphone Sama kakaknya si Dedra di ruang tengah Kebetulan juga malam itu mama yang lagi pergi pengajian mingguan Dan ayahnya lagi yasinan di masjid Tiba-tiba nih ha Jadi mereka berdua aja di rumah tua ya Tiba-tiba si Dedra ini sama kakaknya ngeliat Dari dapur ada asap Wak Tebal kali warna hitam Dedra sama kakaknya yang ngeliat ada asap pun langsung keluar rumah lah kan Dan langsung telepon mama sama bapak ya Mama ada asap di belakang asap hitam ngebulu kakak sama adik liat Kata kakaknya kan udah langsung kebaca ayat kursi cepat Nanti mama papa segera pulang Kata kayak gitu Itu yang pertama tuh Kejadian kedua Hampir-hampir mirip juga Wak Di malam Jumat juga pastinya Nah malam itu Wak Tiba-tiba dari arah dapur Ada kayak suara ledakan gitu loh Suara ledakan petasan Terus gak sampe disitu aja Wak Plastik-plastik yang ada di tempat sampah mereka tuh Kayak terbuang gitu loh Kayak abis kena petasan beneran gitu ha Kuat loh itu energiya berarti ya Nah ngeliat rumah yang udah makin gak kondusif ini Mama sama ayahnya si Dedra ini pun langsung lah memutuskan Untuk nginepin si Dedra ini di rumah tante Dedra dulu sementara Karena kebetulan juga waktu itu lagi libur sekolah Tantanya si Dedra ini adik dari mama ayah Akhirnya diinepin lah itu Di rumah tantanya si Dedra ya kan Kebetulan juga adik mama si Dedra ini Yang paling bonton ini juga bisa juga Wak Banyak keluarga si Dedra yang bisa ya Nah selama diungsikan di rumah tantanya si Dedra ini Dedra masih sering ngerasain hawa yang gak enak Wak Masih Si Dedra mikir mungkin aja sih Makhluk itu udah gak mau masuk lagi Tapi dia tetep berusaha masih berada disana gitu loh Sampai akhirnya suatu hari nih Wak ya Pada saat siang hari setelah zuhur Sosok itu mencoba masuk ke dalam dirinya si Dedra lagi Dedra yang lagi tiduran pada saat itu Badannya bergetar lagi Kebetulan waktu itu tantanya si Dedra itu lagi nonton Nonton TV dan duduk di dekatnya si Dedra Nah disaat tantanya si Dedra ini ngeliat Si Dedra ini tiba-tiba gemetaran lagi Tante ini panggillah suaminya Sayang Dedra lagi Ngedance lagi nih badannya getar-getar dari tadi Ngedance Wak Itu kata si Dedra aku sampein aja ya kan Akhirnya Wak disamperin lah sama suaminya Tante Dedra kan Waktu itu si Om cuma kayak ditampar ya kecil aja tuh Pipinya si Dedra Dan langsung getar-getar ya berhenti Nah sampe akhirnya Wak waktu liburan itu pun Sudah selesai Dedra ini pun balik lagi lah Ke rumah ya kan Nah pas si Dedra ini udah sampe di rumah Dia dan kakaknya pun masuk lah ke kamarnya si Dedra Mereka mau rebahan bentar nih di kasur ya kan Tiba-tiba aja Wak Pas udah rebahan Dari bawah kasur mereka itu muncul kelabang Kelabang lumayan gede Wak Seukuran jari tengah Warnanya hitam pekat Terus kakak si Dedra langsung bacain doa Sulaiman Dan si kelabang itu langsung ilang gitu aja Wak Nah mulai dari situ Dedra baru lah betul-betul mikir Wah bener nih aku dijadikan tumbal buat keuntungan dia sendiri Emang keluarga aku ini salah apa sih Aku sampe diginiin gitu loh Nah disaat itu Dedra ini cuma bisa pasrah aja sama Allah Wak Diserahkan semuanya sama Allah SWT Beberapa hari setelahnya kakak si Dedra ini mulai cerita lah ke pacarnya kan Yalah dia nengok langsung itu kelabang yang tiba-tiba hilang Nah pacarnya si kakak Dedra ini kebetulan juga bisa juga kayak gitu Wak Kita panggil aja icak-iceknya namanya Mas Anton ya Jadi Mas Anton ini diceritain tuh semua yang sama kakaknya Dedra tentang apa yang dialami ADL Nah pas Mas Anton ngeliat fotonya si Dedra Kan dikasih kan sama kakak Dedra Mas Anton bilang apa? Gak bisa dilepas ini sayang Kalaupun dilepas malah aku yang kenapa-napa Sama Dedra nya juga bakalan kenapa-napa Karena ini udah dari buyutnya kamu Mungkin dulu ada yang gak suka sama buyut kamu Terus ngirim juga ke keturunan buyut kamu Dan yang ngedapatin sekarang adalah Dedra Dari mama Dedra masih hamil Dedra itu udah ditandain bakal jadi milik dia Jadi aku gak bisa buang atau aku gak bisa lepas apa yang ada di dirinya si Dedra Karena bahaya buat adekmu juga Kata pacarnya Terus kakak Dedra jawab Berarti sayang secara gak langsung Dedra ini dari masih di dalam kandungan udah dijadikan tumbal Mas Anton bilang iya sayang Dan itu terus berlanjut sama turunan yang lainnya Jadi ketika Dedra udah gak ada Nanti masih akan lanjut lagi ke keturunan yang lain Nah mendengar perkataan Mas Anton Wak kakaknya si Dedra ini pun hanya bisa ya Terdiam aja lah Dan langsung menceritakan hal itu ke keluarganya Nah singkat cerita Akhirnya Dedra ini masuk sekolah lagi Dan di saat ini Wak Dedra iseng lah nanya sama si Bas Koro Masih ingat kalian kan Dedra bilang Bas coba dong kau liat di aku ini ada apa aja gitu Bas Koro bilang Nanti malamnya aku liat aku harus sholat isa dulu Kalo aku mau ngeliat yang kayak gituan Akhirnya setelah itu 3 hari kemudian Bas Koro ini pun ceritalah ke Dedra Apa yang dia liat Wak Jadi ceritanya pas Bas Koro ini udah selesai sholat isa Dia baca doa yang biasa dia baca buat lihat itu Bas Koro pun tidur lah Bentar kan Dan di saat Bas Koro tidur Dia didatangin Wak Sama sosok hitam gede tinggi Mata merah bertanduk bertaring Sosok itu bilang ke Bas Koro Dia punya saya Kamu tidak ada urusan Jangan ikut campur urusan saya Dia sudah diberikan kepada saya Jauh dari sebelum dia dilahirkan di muka bumi ini Kamu jangan ikut campur itu katanya Sakit mataku Jadi memang betul Wak si Dedra ini Udah ditandain dari lama Bang Galih ngomong hal yang sama Mas Anton juga ngomong hal yang sama ya kan Ya Allah Gitu Nah jadi Wak bisa dikatakan Ternyata yang ngenumbalin Atau yang ngeganggu si Dedra ini Bukan dari omnya aja Tapi juga dari buyutnya Iya kan Dedra inilah sasarannya Jadi gak cuma dari satu orang nih Wak Ada lebih dari satu Mungkin Mungkin ya Karena kan yang pertama memang si setan ini bilang dari omnya Terus setelah ditelah lagi ternyata pacarnya Bang Eh pacarnya Bang siapa pula Mas Anton pacar kakak itu bilang Ini ternyata juga ada yang dari buyutmu Memang udah keturunan dan udah ditandain dari lama Karena ada dua sumber yang berbeda ya kan Nah kenapa Wak? Karena nih ya sebelum aku tutup Ada lagi nih cerita terakhir dari Dedra yang masih berkaitan sama omnya Yang katanya menggunakan ilmu hitam itu Ternyata si om itu udah pernah Mengorbankan adik kandungnya sendiri yang cewek Ada yang paling bontot ayahnya Dedra Kata Dedra nih Wak ya Nah disaat itu yang Dedra tau si tante ini sakit paru-paru Tapi ternyata banyak keluarga yang mempercayai bahwa si tante ini Sudah dijadikan tumbal dari si om Karena Wak yang bikin si Dedra ini gak habis pikir Pas si tante Dedra ini lagi sekarat di rumah sebelah Rumah omnya itu Keluarga Dedra ini dibikin kayak budek gitu loh Wak gak bisa denger teriakan-teriakan Si tante Dedra ini yang lagi manggil-manggil keluarganya Dedra Bener-bener mereka gak denger kalau ternyata si tante itu teriak-teriak Wak Minta tolong sama keluarga mereka Jadi keluarga si Dedra ini gak denger apa-apa Dan mereka jadi gak tau kalau ternyata tantenya Dedra ini kenapa-napa gitu loh Tau-tau udah di rumah sakit aja Wak Itu juga mereka taunya gara-gara ada sepupunya Dedra masuk rumahnya si Dedra nangis-nangis gitu Mama drop, mama udah gak sadarkan diri Kata si sepupunya ini Loh kenapa kamu gak bilang Dari tadi aku teriak-teriak minta tolong kalian Semua pada kaget Kami gak ada denger suara apapun Gitu Satu keluarga gak ada denger suara teriakan si tante Kasian ya Oke Wak jadi itu tadi kisah yang bisa dibilang miris dan sedih juga Dari kisahnya si Dedra ini Yang jelas harapan kita semoga Dedra dan keluarga baik-baik aja Dan semoga teror yang dialami Dedra ini bisa selesai Dan mari sama-sama kita kirimkan doa untuk Dedra dan keluarga Dan untuk teman-teman semua disini juga Semoga Allah SWT selalu melindungi keluarga kita Dan selalu dijauhi dari hal-hal yang kayak gitu Wak ya Kuncinya apa Wak Jangan lupa sholat Sholat ngaji Pasti insya Allah dijauhi hal-hal kayak gitu Aku sebenarnya ada pernah kayak sepengalaman juga sama si Dedra ini Tapi bukan dari keluarga Dari kawan Sampai-sampai aku cerita dikit aja ya Sampai-sampai si dukun yang mau mencelakai aku tuh udah sampai depan rumah Wak Sekali dia nengok almarhum bapak aku keluar dari rumah Naik motor Mau ke masjid Si dukun gak sampai hati Aduh jangan Dia anak-anak keluarga baik Keluarga rajin ibadah Cabut Gak jadi Wah itu ceritanya panjang itu nantilah ya Ini kan cerita Wak Wak Bukan cerita nanat Oke Wak Jadi buat kalian yang mau juga berbagi cerita horornya Bisa langsung kirim email ke email di bawah ini Susun cerita padanya aja Wak Susun cerita serapi mungkin Dan cerita yang paling menarik dan menenggangkan Akan aku up di kisah horor Wak Wak Part kesekian kalinya nanti ya Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk gede-gede Dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Terima kasih.